Melihat pengalaman kemarin U20 Israel, ya pasti mulai perhari ini saya akan coba bicara ke sudut stakeholder yang ada. Ya semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga menimbulkan titik temulah. Ya mungkin karena kita anak muda, semua kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baratayuda, perang habis-habisan. Ini pemirsa setelah Gubernur Bali Iwayang Koster menegaskan bahwa pihaknya juga menolak kedatangan kontingen Israel yang akan bertanding di Anok World Beach Games yang dijadwalkan berlangsung di Bali 5-12 Agustus 2023. Dan video yang kita capture di depan ini pemirsa, menteri masih, menteri milenial katanya yang masih sangat muda. Ya sehari baru dilantik dan dia ingin siapkan satu strategi Woods Beach Games di Bali. Ya permainan-permainan pantelah tingkat dunia di Bali untuk supaya lolos dari terkaman Gubernur Bali gitu ya. Tetapi tampaknya sehari dia ngomong begitu setelah dilantik menjadi menteri atau bahkan hari yang sama setelah pelantikannya sebagai menteri. Ya ada pekerjaan besar karena akan ada Woods Beach Games di Bali ya. Dia berusaha mengatur strategi agar itu bisa lolos tidak nasibnya seperti World Cup U20 gitu. Tetapi pagi-pagi ya dan sekarang ini sudah ditegaskan Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan bahwa pihaknya juga menolak kedatangan tim Israel. Sehari kemarin tampaknya Wakil Gubernur Bali itu menunggu petunjuk dari Jokowi. Tapi Gubernurnurnya sudah mengatakan menolak kedatangan tim Israel ini. Ya ini bisa dikatakan sikap konsisten dari Iwayan Koster itu. Tetapi lebih dari itu pemirsa tampaknya ini adalah perang habis-habisan antara Istana dengan Tengku Umar. Ya mungkin PDIP sudah sampai pada tingkat kemarahan yang frontal gitu yang tidak lagi ditunjukkan pakai basa-basi gitu kan. Semua yang berbau istana gitu dihabisin. Ini dalam ajang olahraga-olahraga yang ada. Ya kita tahu semua gara-gara World Cup U20 ya ditolak tim Israelnya di Bali, Indonesia kehilangan catah atau dicopot dari tuan rumah. Dan sekarang ini ya menteri yang baru ini ya itu baru mau ngatur strategi agar World Cup Game di Bali itu juga ditolak. Tetapi kemudian bisa terlaksana tetapi juga ditolak oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster. Jadi kalau dilihat dari ini memang ini adalah perang Broto Yudho. Perang Broto Yudho itu pemirsa, kalau pemirsa nonton itu perang antara Kurawa dengan Pandawa. Itu ada dalam Mahabharata gitu ya kalau nonton-nonton film India itu tetapi juga ada di wayang-wayang kampung itu. Perang habis-habisan sampai semuanya itu habis gitu. Dan Pandawalah yang menang itu. Kita tidak tahu yang mana yang Pandawa, yang mana yang Kurawa. Kalau antara Jokowi lawan Mega itu. Tetapi tampaknya Jokowi juga mungkin karena menjadi presiden dua periode, tingkat kepedeannya tinggi. Mungkin lupa bahwa dulu dibesarkan oleh PDIP gitu kan. PDIP menuntut bahwa Anda harusnya tahu diri. Jadi seperti ini yang akhirnya terjadi. Terlebih lagi tampaknya sekarang Jokowi juga secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo. Gerindra naik dan lain sebagainya. Dan bisa mengerahkan lokomotif-lokomotif partai. Lima partai itu termasuk Gerindra. Tapi tidak tahu gerbongnya itu kosong apa enggak gitu untuk berhadapan dengan Megawati. Seru memang pemirsa. Seru, seru sekali. Ajang olahraga ini menjadi satu medan pertempuran. Kalau dalam bahasa wayangnya itu seperti kuru setra. Medan pertempurannya gitu ya. Dan siapa yang akan habis. Itu bisa nanti panjang itu ceritanya. Tetapi yang jelas itu permainan Jokowi itu kan dikejar oleh waktu. Ya begitu nanti ada pendaftaran Capres dan Cawapres itu Jokowi sudah enggak berfungsi deh. Ya orang sudah enggak peduli dengan pemerintahan yang lama. Dia engejar pemerintahan yang baru. Sementara Megawati yang mungkin bertaruh untuk masa depan trah Soekarnonya ya pastilah akan mempertahankan PDIP itu. Enggak mungkin menyerahkan golden ticketnya itu ke koalisi besar itu. Dan tampaknya partai-partai yang ada ini kan Golkar, Pan, P3 ini kan partai pupuk bawang semua. Enggak ada nyalinya sama sekali untuk berhadapan dan menunjukkan independensinya itu enggak ada gitu. Nah ini jelas sekali ya. Dan tampaknya karena malah yang menjadi persoalan itu Bali yang menjadi pantai sebagai tempat ajang wood beach gamenya itu. Gubernur Bali ya dengan tegas menolak kedatangan itu. Koster beralasan penolakan kepada atlet Israel berpatokan kepada peraturan menteri luar negeri. Tahun nomor tiga tahun 2019 tentang panduan umum hubungan luar negeri. Sudah jelas itu. Dan yang sudah barang tentu adalah kedaulatan serta sepangat Soekarno. Pada konstitusi yang kedua dasarnya adalah peraturan luar negeri itu. Sebagai suatu entitas sendiri karena diatur dalam peraturan menteri luar negeri tidak boleh menyampaikan lagu kebangsaan Israel. Itu kata Koster kepada media di Pura Besakih, Karangasem, Bali hari ini. Jadi saya tetap menolak kehadiran Israel di Bali termasuk di Anok Woods Beach Game itu katanya. Nah sebelumnya seperti dikemukakan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukowati atau Cok Aceh merespon ke keikutsertaan atlet Israel di sana itu. Mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Tetapi ternyata Gubernurnya sudah seperti itu. Tampaknya Iwayan Koster tidak ragu untuk setia kepada PDIP. Dan inilah persoalan. Apakah kemudian mau mencari pantai lain di luar pantai Bali? Nanti kalau ketemu di Papua atau pantai apa, apakah mau para pemain yang ada di berbagai negara ini, di seluruh dunia ini, lokasinya itu dipindah di luar Bali. Ini juga masalah. Kenapa? Karena Bali itu destinati wisata global. Semua orang belum tentu tahu Indonesia, tapi tahu Bali. Sampai begitu pemirsa. Nah, disinilah memang banyak kartu yang dimiliki oleh Megawati untuk membuat Jokowi ini dipermalukan di berbagai event olahraga. Sekaligus juga di mata dunia. Nah, memang sudah tidak punya kartu lagi. Dan ini di belakang Jokowi mungkin uring-uringan juga. Ya kan? Oligarki atau apa ini ngotot banget. Ini mau diapain ini Megawati? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi jelas bahwa kegigihan Iwayan Koster itu sebetulnya adalah cermin dari kegigihan Megawati. Jokowi berhenti, selesai-selesai, tidak usah aneh-aneh. Nah, tampak bahwa Jokowi itu mbak lelok kalau dia dilihat sebagai pekerja partai atau kader partai. Tetapi mungkin Jokowi melihatnya sebagai presiden, bukan lagi pekerja partai. Inilah persepsi antara politik yang satu dengan politik yang lain yang pada akhirnya berhujung kepada Brontol Yudho. Perang habis-habisan, sampai semuanya nyaris musnah. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.